Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Riana hari ini saya mau review review tas kali ini namanya di upper bag ya di upper bag nya namanya machine bird ya machine bird ini ya semua kelihatan ya ini machine bird itu bentuknya itu ransel tasnya seperti ini tasnya seperti ini misalnya ini bahannya mumpuk jadi kalau gue dicanglong di pundak nih enggak pegel enggak sakit ya kan bisa kalau tas lempang ini tuh ini berat sebelah nah kalau ini kalau pakai ransel tuh seimbang kan kiri oke ya kan terus disini nih ada di belakangnya di sini tuh ada eh tali ini biasanya buat dikaitin di gagang koper gitu jadi bisa dikaitin gagang koper itu bisa terus untuk melihat di belakang nih aku kasih tahu jelasin dari belakang dulu ya nah ini ini tuh empuk ya jadi waktu aku pakai itu emang embuk gitu jadi enggak enggak keras barang-barang hal yang di dalam itu tuh enggak berasa nonjok ke punggung jadi emang ini empuk terus di bawahnya ini di bawahnya itu juga ada kantong ini muat bisa ya kalau aku ini muat buat dompet tebel ini segede ini muat niap masukin ya masuk gampang deh masuknya ya kan sudah tutup nah ini seperti tas ransel biasa ini panjang medik juga bisa diatur gitu ya kita balik ke bagian depan eh bagian samping dulu nih bagian samping bagian samping itu ini ada ada tempat tisunya ini udah mau kasih tisu di dalamnya segerinya nih ada tempatnya kalau mau ambil tisu tinggal cabut-cabut aja cabut-cabut aja gitu kan terus kita buka bagian depannya sini dulu ya bagian depannya itu ada sebuah kantong kantong isinya seperti ini guna-guna cantik nah nih ada kantong depan yang ini nih jaring-jaring ini bisa buat apa aja sebuah tempat tisu atau yang lainnya piring lah segala macam yang muat dimasukin sini masukin aja pesinya ada dua kantong buat dot buat tempat dot botol dot ya nah botol dotnya ini tuh ada lapisan aluminium foilnya like this nih kalau dingin tetep dingin ini anget tetep anget jadi muat buat dot ya nih susunya anak aku aku masukin ke sini deh satu lagi tapi yang satu masih diminum sama dia jadi nggak masukin nah terus di tengahnya ini juga ada lapisan aluminium foilnya yang di sebelah sini ini bisa buat empat sendok buat ngaduk gitu buat ngaduk susu atau enggak buat makannya baby ini aku masukin satu buah pengaduk susu dan satu buah sendok makan bibinya aku muat deh nih muatkan nanti yang satu sini itu buat dotnya anak aku yang satunya terus nih aku kasih tisu basah tisu basah ya tisu basahnya aku masukin ke sini terus ini ada piring piring anak aku buat makan ini aku juga masukin ke sini ke kantong yang jaring-jaring tadi nah masukin sini kan oke maka banyak ya kemudian di sini ada resleting ya di depannya sini ini biasanya aku buat tempat bisa handphone aku bisa buat kunci kunci rumah apa kunci kendaraan gitu itu bisa muat masuk ke sini kemudian ini buka dibuka nih ada resletingnya lagi nih nah ini bisa buat tempat ini luas banget nih ya ini bisa buat tempat apa aja bisa ya buat tempat handphone charger atau yang lain-lain dulu tapi belum aku aku isi nanti terus kita ke main bag main bag main pocket main pocket-nya isinya main pocketnya tuh kayak gini ini ya nih ada kantong ada kantong ya kantong sering-guna resletingnya ada settingnya ini yang di sini ditutupnya di bagian penutup ini ada dua kantong jaring-jaring satu dua terus yang di bawahnya bawah kantong resleting ini tadi ya ini nih kan kantong resleting aku tunjukin itu ada kantong lagi di sini ini satu ini dua enggak terus yang di samping sini juga ada poin disampai sini ada ya sampai sini ada satu samping disininya juga ada satu nah terus itu ada buat nyolokin kabel USB kalau mau ngecas-ngecas ya di sini ada kabel juga buat nyolokin ke powerbank juga di dalamnya udah udah ready sekarang apa aja sih yang bisa dimasukin ke sini seberapa muat sih tas machine bird ini nanti kita coba ada banyak nih perkakasnya anak aku langsung dibawa saat perjalanan jauh ya yang pertama mainan nah mainan ini perlu ya anak-anak aku nggak bisa hidup permainan Oke karena hidupnya mainan tidur makan pipis ee gitu ya manis jadi abis mainan itu dibawa masukin deh terus setelah itu setelah mainan nih ada pakaian masukin 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 nah ini ada barang privasi aku sensor masukin masukin aja ke sini kantong samping kantong samping ya masukin terus ini ini buat ini isinya susu susu yang ready kalau misalkan bibiku di jalan mau minum susu nanti tinggal ditolongin aja ke dotnya gitu ya ini masukin masukin ke kantong samping juga gitu terus ini ada susu susunya anak aku nih ini kan kalau pergi pergi nggak mungkin cuma satu kali jadi kalau udah sampai ke lokasi ambilnya di sini kemudian ini ada sabun sabun cair sabun cairnya aku masukin ke kantong ya kantong sini eh kantong sini terus ini ada charger charger aku masukin ke kantong yang resleting kemudian ini ada mainan mainannya anak-anak aku juga nih dengan skin kemudian ini ada sabun juga sebut batang ya aku masukin sini aja oke kantong resetnya udah penuh sekarang kita tutup seret nih aku bawa mainan lagi nih semangat aku taruh samping samping sini bersama dengan lotion ya oke kemudian ini ada minyak rambut minyak rambut masukin kemudian kemudian ini ada ada plastik plastik ini aku taruhin ini fungsinya pempes kotor atau baju yang basah kena pipis ya kalau kalau sampai pempesnya full tank gitu ya nah ini aku masukin ke kantong yang sebelah sini aku masukin deh sini oh forget this is this is um fencing-fencing important important ya ini dimasukin ke kantong sebelah sini terus ini handuknya masukin ke sini terus ini handuknya masukin ke sini ini handuknya anak aku ini pempesnya sebanyak ini nih sebanyak ini pempesnya pempesnya masuk masuk Pak Eko ya pakaian masuk ke sini hmm 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 su had deterior ya uh hu teteh gini nanti HP aku kayak aku tahu di tanggal di sebelah sini ya ini buat kunci terus kita tutup ini udah ceklik aja ceklik ceklik seperti ini terus tadi ini kan aku keluarin ini ada kantong samping ini masukin ke sini kantong samping kantong sampingnya ini terlihat kantong samping sebelah sini tadi kan sebelah sini ada pisu lalu sini kantong samping buat apa itu namanya lotion sama minyak rambut minyak rambutnya gede ya muat ya terus ini masker masker ini perlu nih masker di sini dan selesai ini aku pake nih ini nih oke kan kan kelihatannya tuh gak yang melebar gitu ya kelihatannya tuh simple iya kan kita tuh kayak bawa tas ransel biasa kalau sekolah atau kuliah atau kerja ya iya gak moms momi-momi iya kan oke ini bisa diatur ya panjang pendeknya jadi itu tadi review aku setelah menggunakan dan sekarang pun masih menggunakan giaper bag merknya machine bird ya itu udah pilihan warnanya nanti kalau mau tau lebih jelasnya lebih detailnya tentang apa-apa tentang gimana-gimananya cari aja dia di internetnya ya di instagramnya gitu ya oke itulah machine bird nanti kapan-kapan aku kalau ada waktu ruang aku mau review-review lagi yang lain tentang baby tentang mom and baby oke sampai disini dulu ya oh iya jangan lupa kalau video aku ini bermanfaat menginspirasi memberikan pengetahuan memberikan apa lagi ya hmm memberikan gambaran deskripsi untuk mom dad dan semua pemirsa tentang kalau yang mau cari di upper bed apa ya buat ngadu gitu eh cocok banget buat ngadunya ya enak banget nih jadi enak nih udah lama nih aku pake ini gak pegel gitu terus ini tuh ada ada candolanya yang apa-apa nih ada candolanya nih ini sebenernya ada nih ada talinya juga cuman gak aku bawa ada di rumah ya tapi ini ada cantolanya cantolanya buat nyantolin ke ini astrolog summer baby ada cantolanya gitu jadi semoga aja kalau ini bermaksud aja aku sih pengennya ini bermanfaat ya video ini bermanfaat dan memang kalau menurut mom and dad dan semua pemirsa yang lagi cari-cari barang tentang kebutuhan mommy and baby ini bermanfaat ini memberikan gambaran dan sedikit pengetahuan sehingga bisa menentukan pilihan mau milih yang mana mau beli yang mana mau ngadu yang mana mau pake yang mana oke tolong subscribe like dan share video ini oke supaya apa supaya lebih banyak lagi mom and dad dan orang-orang lain mendapatkan inspirasi dan ide-ide mau pake barang apa mau ngaduin barang apa gitu biar semua orang tau kalau machine bird itu tas yang di upper bag itu kayak gini gitu terus dia bisa mutusin mau pake apa enggak atau mau pake yang lain juga boleh gitu ya oke sekian terima kasih sudah melihat sudah menyaksikan video dari saya ini pasti banyak kekurangannya karena saya belum profesional dalam membuat video ya kan jadi saya mohon maaf melahir batin kalau video saya belum sempurna semoga video-video yang lainnya bisa lebih sempurna lagi bisa lebih baik lagi boleh kok komen kritik saran gimana supaya saya bisa bikin video yang lebih baik lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh